Terima kasih. Bahwa pada pagi hari ini kita mesti berikan kebunia yang begitu banyak, menikmati sehat, menikmati panjang umur, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas keseharian kita selaku pelajar, selaku siswa SMA Negeri 3 Ciamis. Tidak lupa, selamat serta salam, semoga terkulatlimpahkan kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat serta salam kepada keluarganya, orang-orang sahabatnya, termaksud juga kita selaku umatnya. Aku selamat sekalian, pada pagi hari ini kita akan meladikan materi tentang keanekaragaman ayati. Keanekaragaman ayati di Baguat. Ada pertemuan yang lalu, itu baru mempas macam-macam tentang keanekaragaman. Jadi ada keanekaragaman ayati di Baguat. 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 Keanekaragaman ayati di Baguat. Keanekaragaman ayati ini, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam atau tingkatan dari keanekaragaman. Yaitu ada tingkat gen, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, selain berikutnya. Nah, keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kita flashback dulu ke belakang. Kita ingatkan, berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Kita mengenal di lapangan misalnya kucing. Ada variasi warna rawat kucing. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Variasi bunga, bunga krisang juga ini. Sama-sama bunga krisang tetapi memiliki variasi gen yang berbeda, yaitu gen warna. Warna daripada bulu, di dalam kucing, atau warna dari bunga. Nah, variasi gen, keanekaragaman gen pada manusia juga sama. Kalau kita berbicara mengenai ras, ada ras auklasit, ada ras australoid, ada kemudian afrikanus. Nah, itu masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Untuk Indonesia, ini lebih khas lagi karena warna kulitnya tidak putih, tidak coklat, tidak hitam, tetapi sawo matang. Jadi, ada sawo matang. Nah, itu keanekaragaman gen. Kemudian ada keanekaragaman spekies, atau keanekaragaman jenis. Nah, misalnya ini keanekaragaman jenis, ini pohon. Keanekaragaman pohon kelapa-kelapaan. Jenis palmi. Pohon kelapa dipatai, kemudian pohon dipat, di air payo, kemudian pohon kurma, di pedang pasir. Ini ada keanekaragaman spekies. Sama-sama memiliki morfologi yang hampir sama, tetapi buahnya berbeda, habitatnya berbeda, kemudian pertumbuhannya juga berbeda. Nah, selanjutnya ini keanekaragaman ekosistem. Ini adalah merupakan kumpulan populasi-populasi yang ada di bumi ini. Contohnya, misalnya ini ada ekosistem lumut. Jadi, lingkungan ini penuh ditubuh di mana? Lumut. Kemudian ada ekosistem padang pasir. Yang ini di mana, lingkungannya dilengkapi oleh padang pasir. Nah, ekosistem pantai. Daerah perbatasan antara daratan dengan lalu. Kalau ada penganggapan dan lalu. Kemudian, kejadian tropis ini banyak ditemui di Indonesia. Nah, kemudian ini berdasarkan cara kuda wilayahnya, Pembangunan kaya-kaya juga terjadi di Indonesia dengan memiliki rupiah maupun paunanya. Ini di Pulau Komodo. Intik dari Pulau Komodo adalah hewan komodo. Kemudian di Papua kita ada burung Sendrawasi. Kemudian ada Raplesia. Raplesia Arnoldi yang ada di Sumatera. Kalau yang ada di Panganara itu Raplesia Fatma. Raplesia ini diabadikan karena... Karena mengadopsi dari berkut bunga bangkai. Ini juga. Raplesia Fatma. Rampingan di dalam Disney Plus. Dan di dalam talongan lain. Hanya di MyTelconcel. Buat ini. Terima kasih. Ini, fauna tipe oriental. Ini merupakan keanekaragaman hayati dalam bidang fauna. Tipe oriental ini daerah Sumatera, daerah Kalimasan, dan ini daerah Indonesia Timur. Indonesia Timur ini, dari Sweber. Nah, persebaran daripada flora fauna yang ada di Indonesia, ini dibatasi dengan garis, ini garis Weber, ini garis Weles. Untuk Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Nah, ini dulu ditemukan oleh para peneliti, bahwa di sini ada kesamaan. Ada kesamaan tentang fauna. Dan ada ciri khasnya. Nah, misalnya ini untuk oriental. Ini adanya di daerah Sumatera, Jawa, ini banyak seperti ini. Daerah Kalimantan. Ini apa namanya ini? Ini bukan monyet, ya. Tapi orang. Hutan. Atau bahasa latinya Pomo pigmeus. Bahwa hewan yang memiliki ordo primat ini, dalam penelitian peralui, ini memiliki volume otak yang besar. Dan ini termasuk kepada hewan-hewan yang sentas. Dapat kalian lihat, misalnya ada pertunjukan atraksi sirkus, di mana jenis-jenis monyet-monyetan ini bisa menaiki sepeda, kalau ada dua, naik di dukungan, dilatih untuk suruh sholat, dan sebagainya. Karena memang ini binatang yang berhasil. Nah, kalau ini, Pak Harimau, yang sekarang ini hampir kunah karena diguru oleh para pemburu yang diambil kulitnya, sehingga terjadi kepunahan. Nah, kalau pimpul peralihan ini, misalnya babi ini diguridayakan, terutama di Indonesia Tengah, karena banyak yang mengkonsumsi ini yang non-up, yang beragama non-muslim, terutama misalnya di Bali, Hindu Bali, ini banyak mengkonsumsi ini. Kalau di Sunda, kita mengenalnya adanya magong, bagi hutan yang warnanya hitam. Nah, biasanya itu memburu mengaksanya di hutan, kemudian juga merusak tanaman pertangin. Kalau ini Bapak Burhan, ini buru hantu. Sama, ini pun tipe peralihan. Kemudian tipe pulau Australia ini, adanya di Indonesia Timur. Nah, untuk sekarang mari kita lanjutkan tentang manfaat, manfaat dari nilai keanekaragaman hayati. silahkan kalian lihat dulu, ini tayangan di layarnya, bahwa kita, sebagai manusia, dibekali oleh Tuhan, dibekali oleh Allah SWT, itu akal dan pikiran yang sehat. Akal dan pikiran yang paras, dalam artian tidak gila. Nah, maka, dengan ilmu pengetahuan itulah, manusia mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di alam. Contoh, misalnya, ada sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang bisa ditanam, diperbahari. misalnya ini ada bahan sayuran, bahan pangan. Kalau di geografi juga, ini ada sumber daya, sumber bahan tangan ini, sumber daya alam merupakan bahan pangan atau sayuran. Di antaranya adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan sayuran, buah-buahan atau ubi-ubian yang dikelola, dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makan. Misalnya, pagi-pagi tadi, kita sarapan. Laut-lautnya dengan apa? Tentunya ini ada untuk sayurannya. Misalnya dengan sayur, wortel, ada tomatnya, ada bawang, kemudian ada perong, kemudian ada sayur yang lain, sayuran hijau. Maka, Bapak mengharapkan kalian, di era pandemi COVID-19 ini, ini ada berita ancaman kekurangan daripada bahan makanan pokok. Pemerintah sekarang sedang menggalakkan bagaimana penanfaatan lahan kekarangan. maka kalau Anda lihat itu di WA, WA, di televisi, ataupun di media yang lain, itu sedang banyak yang mengisi kegiatan di rumah itu dengan menanam di tanaman media polybag. Polybag, tahu polybag ya, yaitu kertas plastik berwarna hitam. Nah, sebetulnya kita bisa memanfaatkan limbah rumah tangga untuk menjadi polybag. misalnya ada plastik bekas minyak pemasan bimoli misalnya, atau fortune ataupun yang lain. Kita iris atasnya, kita memanfaatkan plastiknya, kita beri media tanam, kita tanami saledri, kita tanami cengek, kita tanami sayuran. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa bangsa Indonesia yang memiliki tanah yang sumber ini kekurangan pangan. Caranya bagaimana? Harus dibangkitkan kreatifitas kehidupan. Ilmunya, kajiannya dalam bidang biologi. Manfaat dan nilai keanekaraan masyarakat ini yang pertama sebagai sumber pangan sayuran. Kemudian ada sebagai sumber daya hapas. Ini sebagai sumber daya dalam sandang 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 atau pakaian ini misalnya pohon kapal atau pohon sapu. Kalau kapas biasanya dipintal menjadi benang dan benang nanti akan ditenun menjadi kain. Nah, kain digunakan menjadi pakaian. Coraknya apa? Misalnya yang berpakaian corak pati. Dasarnya itu dari kain. Kain terbuat dari kapas. Kemudian untuk papan. Untuk papan. Untuk papan ini atau disebut dengan perumahan. Bahan bangunan. Misalnya pohon yang favorit untuk bahan bangunan ini misalnya pohon jati. Pohon jati kalau kita misalnya berengas hari keami setahun di sekitar banjar banjar sari banyak sekali pohon jati dan pohon kohon pinus yang diambil kayunya sebagai bahan untuk furnitur untuk meja kursi pemari dan juga untuk bahan bangunannya nah kemudian pemanfaatan dari kanekan kawan hayati misalnya binatang itu tidak semuanya puas tidak semuanya mematikan tetapi ada orang yang komik mengoreksi binatang binatang yang membahayakan contohnya misalnya kalau artis nanti bisa dilihat di google atau di youtube irpan irpan hakim irpan hakim itu suka mengoreksi ular 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 sanca kembang ular sanca hitam kemudian ular sanca yang budi pokon itu koleksi untuk sebagai bahan rekreasi tetapi kebanyakan dari kita kebanyakan dari kita adalah memelihara kucing kucing yang sedang marah sekarang itu kucing angora sama kucing persia kucing persia kucing angora ada punya di rumah ada kucing garong memang pada dasarnya secara alami kucing itu aslinya itu kucing garong memiliki sifat garongnya tetap ada meskipun sudah di rumah suatu ketika misalnya anda habis mancing nah ketika ada kucing itu diam-diam saja ketika ikannya dibakar ada aroma tetapi ketika tinggal misalnya ke WC kucing itu langsung beraksi nasi pat garongnya itu sebetulnya masih ada cuma terjadi adaptasi perilaku adaptasi makanan sehingga kucing putang yang tadinya menangkap mangsanya karena termasuk hewan karnifora berubah menjadi jinah sehingga kalau ada berit kalau ada tikus dia pun membiarkannya jadi kadang-kadang say hello saja oleh kucing rumah sebenarnya itu harusnya ditangkap diterekam dan dimakan konsumsi nah itu selanjutnya ini ada pelaruh kegiatan manusia terhadap agama teyati nah para siswa sekalian minggu yang lalu ini sudah berfakuman tapi seberkat sekilas karena waktu nah Indonesia memiliki ribuan pulau kalau tidak salah ada 15 ribu sampai 17 ribu ya itu merupakan sumber daya alam saking banyaknya pulau-pulau Indonesia disebut dengan negara maritim ya negara kepulauan yang dua pertiganya itu berupa perairan berupa lautan nah bagaimana kita memanfaatkan ya sumber daya alam ini supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya nah contoh yang utama sumber daya alam ya profesi laut adalah ikan ya ada ikan ada terumbu karang kemudian ada ganggang ya ada rumput laut berbagai macam ikan dan hewan yang ada di laut itu lebih kompleks daripada di darat ya di darat ada kuda di laut juga sama ada kuda laut ya ada di darat ada ular di laut pun ada kuda kular laut ya nah lebih kompleks nah sejauh mana manusia sekarang memanfaatkan sumber daya ini dari keanekarga man mayat ini sebetulnya fungsi manusia ada memanfaatkan dan memberi tetapi disini ada pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekarga man diantaranya ada yang mengambil jalan pintas contoh gambar yang pertama ini kerusakan laut ini ada seorang melayan yang menangkap ikannya itu dengan menggunakan bon ya menggunakan bahan peledak dimana bahan peledak yang dilukurkan kemudian di laut ya terjadi dentuman terjadi suara yang keras dan ini nanti akan berpengaruh terhadap ikan maka ikan-ikannya akan mati ya ada yang pingsan melayang-layang kemudian diambil disairan ya nah tetapi apa dampaknya dampaknya ini dari dentuman ini ada kerusakan bahwa yang mengati itu bukan hanya ikan yang besar ya tetapi ikan yang kecil kemudian di bawahnya itu ada terung karang ya kemudian ada pelora pauna yang lain sehingga ini menghancurkan habitat lalu kemudian yang sebelah kiri ya sebelah kiri ini kerusakan hutan ya contoh kerusakan hutan mengapa kerusakan hutan terjadi sama ini pun karena ulah manusia nah ulah manusia ini yang tidak berpengjawab seharusnya bagaimana hutan itu sekarang ada undang-undang perlindungan hutan ada hak pengusaha anggutan HPK nah di Indonesia itu sedang diincar ya oleh para investor luar negeri karena kesumuran tanahnya apapun yang ditanam di Indonesia ini akan dungu dengan dungu tetapi ada ini kegiatan manusia yang merusak hutan dengan cara tebang habis ya dengan cara tebang habis apa tebang habis ya pokoknya semua tumbuhan yang berkayu ditebang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan padahal itu dari kementerian perhutanan ya kehutanan itu ada sistem ya namanya sistem tebang pilih sama sistem tebang tanam jadi apa sistem tebang pilih yaitu pokok yang ditebang dipilih yang sudah kuat yang membahayakan atau yang sudah tidak produktif nah sistem tebang pilih ini di gembal gemborkan oleh pihak perhutanan dalam rata untuk melaksan melaksan kalau ini kita lihat pohon yang kecil pohon yang besar semuanya dikembang akhirnya terjadi kerusakan contoh misalnya baru-baru ini di daerah Cianjur di daerah Sukabumi mungkin kalian pernah melihat tayangan di WA ada banjir ada banjir bandang yang tiba-tiba langsung mengudang ke daerah Sukabumi itu apa ternyata setelah diselidiki bahwa ada orang-orang yang berperilaku tidak bertanggung jawab menembangi komodita dengan sembarang nah ini ini yang mengakibatkan kenapa kita harus menegur orang-orang yang berbuat karena ini akan berdampak kepada yang lain anunwartakana masa urani maksimal misalnya tiga orang rumah berkolom tetapi dampaknya banjirnya itu dirasakannya oleh semua orang oleh semuanya nah maka disini bagusnya itu ada berlaku manusia yang disebut dengan tembang pilih tembang pilih kemudian ada tembang tanah nah ini yang seharusnya dilakukan oleh para pengguna perlahan utang adanya ini tapi kebanyakan mereka membuat itu ya tembang habis ya tembang habis ya nah ini yang salah ya salah jadi kalau kita misalnya mau menebang pohon di hutan terutama pohon yang berkaju ini pakai tebang pilih ya tebang pilih dipilih apa dipilih ya kira-kira pohon yang sudah tua ya yang sudah tua kemudian yang sudah tidak produktif ya tidak produktif kemudian yang ketiga dengan indikasi membahayakan membahayakan umurnya sudah tua nah kalau umurnya sudah tua misalnya anda punya pohon apa umurnya sudah tua ya nah itu ditebang ya kita manfaatkan pohonnya untuk bahan kemudian sudah tidak berproduktif lagi ya atau sudah kena penyakit ya namun dina bohon ambang ayat utar ya utar-utar ya hingga lapang kemudian ini ya punya anda punya di depan ke pohon buku tapi di sebuahan buahan ya nah kita permajaan kembali ya tebang yang sudah lama yang tidak terbit manfaatkan kayunya ya minimal kalau misalnya di daerah itu kayu bakar ya nah kemudian yang ketiga ini yang memahayakan ya nah tiga hari kebelakang ya ketika bapak berangkat dari rumah ke sekolah ya itu ada pemancetan di jalan nah ternyata dengan ada hujan yang membakuk mengakibatkan pohon-pohon itu tumbang ke jalan ya pohon-pohon tumbang ke jalan yang mengakibatkan memahayakan kendaraan yang lewat nah ini harus ditebak ya nah kriteria ini nah tetapi ya yang biasa dilakukan oleh para pengembang harusnya membibirkan dulu kemudian menanap terus ini biasanya lakukan ke sini ditebak habis ya yang terjadi seperti minggu-minggu kemarin terjadinya banjir bandang di daerah Sukabumi nah perbuatan siapa itu perbuatan oknum yang tidak bertanggal yang mengambil kayu bakal merusak utang nah yang melakukannya tadi ketawa dua atau tiga orang paling banyak itu lima orang ya suka mencuri kayu si kayu maghrib namanya kayunya karena diambilnya pada sore hari menjelang maghrib nah ketika hujan turut ya ketika hujan turut hutannya sudah rusak sudah apa yang terjadi ya maka tanah tidak bisa menahan air ketika tanah tidak bisa menahan air maka air langsung dialirkan ya secara alami air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah maka terjadilah banjir yang dibuat-ibuat banjir bandang nah itu dalam agama itu ada yang sebetulnya dosa orang tapi mengakibatkan kerugian jamangan ya nah ini harap ditegur ya diperingatkan kita sebagai siswa kalau sudah tahu ya tiba-tiba ada orang yang bawa senso mempergergaji mesin datang ke daerah anda kesadangannya kesuka jabi keranca kesuka dana dimana hutan hidupnya masih banyak kita harus melaporkan ya minimal mencegah dengan memberi bau kalaupun itu mau menebang yang kedua adalah tebang tanam ada yang disebut tebang tanam apa tebang tanam nah tebang tanam adalah sistem menebang pohon yang sudah tua setelah kita menebang 5 pohon maka kita menanam 2 atau 3 kali lipat kita misalnya menebang menebang pohon pohon alba misalnya albaziyah atau maraka 5 5 buah maka setelah menembang itu kita langsung nganam di bekas pohon di sampingnya kita dendurkan lagi kita tanam lagi minimal itu 2 atau 3 kali 15 pohon 15 pohon kenapa harus lagi banyak karena ada kemungkinan kalau kita menanam itu tidak jangk ada yang dirusak oleh manusia ada yang dirusak oleh alam ada yang mati karena terindak oleh binatang ini jadi yang dijang sama itu ketika kita mengelola sumber daya terutama ini ada sitif seperti ini Bapak bilangin tadi kegiatan manusia yang merusak sumber daya alam tadi pertama kalau di laut itu tidak boleh menggunakan pukat harimau pukat harimau itu jaringnya sangat besar jadi ini dulu ada pencuri kapal pencuri orang Jepang yang masuk ke Indonesia tapi sekarang sudah ditangkap sudah terketahuan oleh Ibu Susi tenggelamkan nah kemudian yang tadi yang menangkap ikan dengan bom menangkap ikan dengan bom juga tidak boleh kemudian menangkap ikan dengan tubak atau dengan racun di portas orang sudah menyebutnya di portas padahal itu menggunakan portasium disebarkan portas yang tadinya mau dimatikan itu daerah sungai saja ikan-ikan di sungai tetapi sungai yang akan mengalir ke kolam-kolam akhirnya semua kolam penduduk pun ikannya pada mati dan yang mati tidak hanya ikan besar maka yang harus kita persahirkan ini ada sistem tebang pilih ada sistem tebang tanam dan kita mundari yang namanya ini sistem tebang habis sistem tebang habis itu nanti yang akan mengakibatkan tadi kepada slide yang tadi kalau misalnya terjadi tebang habis akan jadi seperti ini juga dari kerusakan ini kerusakan nah yang sudah benar ya ini ini tentang plasman upah tentang bagian daripada alam yang diambil sumbernya plasman ini misalnya para petani penggarap sawah para petani penggarap sawah itu sudah benar sistem penanamannya jadi mulai daripada pembiditan membuat pemginihan kemudian ditandur kemudian dikukuk kemudian disiangi rumput-rumput yang tidak bergunanya sudah besar dipanen nah ketika sudah panen dikelola lagi ada siklus pembiditan lagi tandur deh tinggal gemuk deh lain seperti ini inilah yang berkesinabungan sebetulnya di hutan juga sama seperti ini cuma siklusnya lebih lama pembiditan lagi nanam lagi sudah besar baru ditebang tebangnya tebang pili dan tebang tanam nah kemudian dari karekaregaman ayat ini sudah ada juga upaya perlindungan alam usaha perlindungan alam misalnya kalian sudah pernah ke kebun Raya Bogor siapa yang pernah kebun Raya Bogor angkat tangannya ada nah di kebun Raya Bogor itu banyak klora yang di Indonesia terutama kloranya ada ribuan jenis klora yang ditanam di sana kemudian dilestarikan dari semua kepulauan Indonesia itu ada di kebun Raya Bogor kemudian kemudian ada Taman Nasional Waikabas di mana Waikabas di Sumatera di Sumatera ada sekolah gajah sekolah gajah jadi di sana ada sekolah gajah gajah itu dilatih bukan membaca menulis tetapi dilatih untuk keterampilannya gaji bisa main bola gajah bisa ditunggangi gajah bisa duduk sehingga ada sarung gajah duduk kemudian ada pelindungan pemandangan alam di ngerai ini juga sebagai destinasi wisata alam di Ciamis Anda tidak potensi ini maka Anda sebagai siswa itu berkewajiban mengenal tak kenal maka tak sayang kapan nyalu tinggal di ayat suruh tujuh ayat situ panyalu kemudian di daerah rancang misalnya ada desa etnik kemudian di karang pamulyan di kawali ada situs dulu itu ada penangkaran rusak di daerah garang macam tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena pengolahannya kurang bagus nah ini jadi upaya pelindungan dimaksudkan supaya alamnya tetap lestari terbindah dari kegunaan kalau misalnya menjadi kegunaan kita melihat gajah ini hanya dari gambar saja nanti kasihan nanti anak kita tapi kalau sekarang kita bisa melihat gajah bisa jadi penggunaan kita datang kita datang ke Bandung kita datang di Jogja misalnya di Gembira Loka di Bonbin Gembira Loka kita bisa berinteraksi dengan gajah oleh para pemandu kita diberikan tebu diberikan makanan sehingga gajah tersebut nanti bisa sebagai view untuk pemotrepa Anda bisa naik nah tadi ada sekolah gajah lanjut nah ini untuk yang materi berikutnya nah ini yang terakhir tentang klasifikasi keanengkaragaman hayati bahwa keanengkaragaman hayati ini diklasifikasikan bertujuan untuk menyederhanakan objek objek studi makhluk hidup yang sangat beranengkaragam sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya ini boleh ditulis atau di screenshot tujuannya ini klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beranengkaragam sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya kemudian ada nampaknya pertama ini untuk penelitian lebih lanjut untuk penelitian lebih lanjut sehingga hidup yang telah dikenal makhluk klasifikasi dapat lebih di nampaknya contoh klasifikasi hewan nah hewan itu berarti ada penklasifikasiannya ada kelas mamalia ada ada kelas pises ada kelas apes ada reptil binatang-binatang pada klasis semaraka yang dapat dikondisi oleh manusia nah misalnya pises ikan-ikanan atau apes burung-burungan atau mamalia hewan yang menyusui hewan yang menyusui ini juga ada berbagai macam-macam dilihat dari kakinya dilihat dari ekornya kemudian bentuk telinganya nah itu nah ini diklasifikasikan kepada pilu kelas kondom familia genus sampai spesial dari utamanya itu dari kerajaan dari kingdom kemudian yang kedua manfaat pasifasi untuk dipelajari agar melestarikan keanekarga mayati di masa mendatang kemudian untuk mengetahui hubungan antara organisme yang satu dengan yang lain misalnya ada pemiripan ada terapakan pemiripan antara tadi monyet monyet kecil kemudian simpanse kemudian orang hutan nah itu jenis monyet monyet nah kemudian ada pemiripan yang lain misalnya domba domba dengan mbe dengan gibas kalau gibas itu domba yang sangat besar biasanya adanya di daya arab yang digunakan untuk urban kalau di Indonesia ayam domba garut ayam mekacang mekacang domba garut manu jangotan ukurannya tapi itu pun tidak apa-apa kalau sudah menunggu syarat usianya nah para serta sekalian pengklasifikasian dan ekor yang di telah dilakukan oleh para ideologi untuk nanti akhirnya bagaimana pemanfaatkan misalnya ada jenis flora ada fauna flora untuk apa flora fauna untuk apa ini misalnya proses klasifikasi domba makhluk itu berdasarkan perbedaan persamaan yang dimiliki kambing dan sapi merupakan kelompok mamalia dikelompokkan dalam klas mamalia apa kesamaan mamalia itu artinya glandula mamai memiliki susu memiliki putih susu kalau glandula mamai itu berupa susu yang besar pada perempuan kalau papila mamai itu putih susu jadi susunya tidak berkembang dengan besar ini contoh misalnya rambut pada kulit kemudian adanya salah lanjar susu kemudian ini nanti pada mamalia ini makanannya ada kesamaan juga herbicor dan ini bisa diambil susunya air susu untuk susu sapi yang dikemas dalam pengasahan botol atau petak kemudian cuma yang seperti itu biasanya dikasih gula dan jatuh awet hati-hati kalau Anda mengkonsumsi susu yang dalam pengasang pihak masa expiring kenapa Bapak mengingatkan itu karena masa expiring ketika lebih dari masa kedawarsanya jam pengawin itu akan berubah menjadi racun mungkin kalian pernah mendengar ketika di satu pesantren habis kegiatan apa para santrinya keracunan ternyata habis memakan mie mie instan nah setelah diselidik punya selidik ternyata itu mie-nya yang kedaluan anda pun kalau misalnya di rumah membuka warung jangan sampai mengorbankan pasumen itu nanti ada hukumnya dari badan kon badan kon itu nanti akan yang meneliti tentang makanan dan minuman bahannya dari apa berkualitas tidak kemudian masa expiranya berapa bulan sehingga konsumen itu tahu misalnya ada kemasan susu atau teh kotak atau teh foto lihat di belakangnya ada masa AXP masa expired dan masa kedaluan kenapa kita harus hati-hati karena tadi bahan pengawet ketika melebihi dari masa expiranya itu akan berubah menjadi racun racun kalau dikonsumsi pasti akan mengenai pegang pencernaan langsung main trade nah ini nanti pertemuan yang berikutnya kita akan keklasifikasi tata nama manus hidup yang di kemukan oleh kalaus lineus ini bapak taksonomi kita ini jenjang taksonnya dikerajaan atau pingdom ada animalia ada lantai regnum kalau di tubuhan kalau di binatang namanya pingdom pingdom animalia kemudian di pingdom ada film film kornata kalau animalia ini seluruh makhluk hidup yang berupa hewan kalau kornata ini film yang memiliki kornador salis yang memiliki tulang jatat kemudian klas klasisnya klasnya klas mamalia ciri mamalia memiliki belan gula mamalia memiliki kuting susu kemudian kodonya skandesia kemudian famili sukunya tupayday ini jenis tupay-tupay bapak kenapa ini diambilnya seperti ini penamaan dari taksonomi nama ilmiah itu bisa diambil dari nama latin atau yang dilatinkan atau yang dilatinkan misalnya kita mengenal adanya Munding Munding Kerbau tapi ada di daerah Banten itu yang namanya apa yang seperti Kerbau yang yang besar jadi ada Kerbau jadi ada Bos Sundaikus ada Bos Japanikus jadi ada Kerbau Jawa ada Kerbau Sunda nama Sundaikus itu sudah diadopsi dari nama Sunda tapi dilatih seperti ini Tupai 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 nanti juga akan anggih sama dengan rek dengan tikus bedanya di mana penyakit di ekor kalau ekor Tupai ini besar dan berambut berbulu sedangkan ekor daripada tikus itu kecil seperti pecut dan tidak berbulu nah nanti kita akan bicara lebih rajin tentang ini karena memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan waktu sudah menunjukkan pukul tengah 12 ya Bapak akhiri namun sebelumnya kalau ada yang ditanyakan silahkan Bapak memberikan kesempatan kepada semua untuk bertanya silahkan Ayu Cahya mau bertanya Ayu tidak kemudian siapa itu Lucy kemana Lucy enggak ada Lucy Bapak Bella Bella mau bertanya halo silahkan saya Pak sudah dapat dimengerti ayu 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 absen Pak ya gimana Ayu ada pertanyaan absensi oh absensi siap oke oke jadi Bapak ulangi keanekaan ragaman hayat ini sangat besar manfaatnya bagi kita terutama manusia bisa keanekaan ragaman dunia keanekaan spesies maupun keanekaan komunitas ekosistem nah ini akan menjadikan sumber daya alam sumber daya yang dapat diperbaharui sehingga kita sebagai manusia bisa memanfaatkan sumber daya ini dengan sebaik-baiknya ya nah bekal ini perlu kalian ketahui sehingga nanti suatu saat Bapak berharap ini ada yang bekerja di Kementerian Pertanian ya ada di Kementerian Kehutanan ada Kementerian sumber daya yang dapat diperbaharui sehingga alam Indonesia ini tetap tersepari tetap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga masalah Indonesia sejahtera ya dengan adanya lingkungan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita bentuk syukur kita bagaimana ya itu tadi memelihara melestarikan ya nah tentu terutama yang memanfaatkan bagaimana memanfaatkan dengan tidak merusak contohnya tadi petani yang melalui sawak yang melalui pagi bagaimana kita menciptakan mengelola peternakan memanfaatkan binatang dengan tidak merusak dengan peternakan kita memanfaatkan sumber daya alam laut ya dengan membuat perikanan nah itu ada kolam ya perikanan larat perikanan laut nah sehingga kita bisa memanfaatkan sumber dayanya tetapi juga kita tetap bisa melestarikan bingung ya barangkali itu saja ya terima kasih atas pengertiannya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya maklum Bapak ini suka bicaranya bahasanya campuran ya campuran bahasa sudah bahasa Indonesia ya mudah-mudahan bisa diterima terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat nah untuk lebih jelasnya ya Bapak tetap menganjurkan ini dibuka cukup paketnya ya bab dua ini ya kemudian dipelajari lagi ya karena yang disampaikan ini banyak pendapat disini yang Bapak sampaikan itu hanya ratunannya saja karena keterbatasan waktu hanya satu jam demikian terima kasih di lanjut Taufik Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih Terima kasih.